Pemerintah dan perusahaan listrik negara saat ini tengah mengkaji penghapusan golongan listrik tertentu. BPS menilai kebijakan ini dinilai wajar dan telah diterapkan di negara-negara maju. Golongan listrik yang rencananya akan dihapus adalah golongan listrik 900 volt ampere, non-subsidi 1300 volt ampere, 2200 volt ampere, dan 3300 volt ampere. Edukasi kepada masyarakat diperlukan jika pemerintah akhirnya menerapkan kebijakan ini. Menurut Deputi Neraca dan Analisis Statistik BPS, Sri Sulis Tiowati, penghapusan golongan tarif berpotensi meningkatkan konsumsi listrik di masyarakat yang nantinya berpengaruh pada tagihan listrik. Namun di sisi lain, dengan dialihkannya daya listrik menjadi lebih besar, dinilai mampu memperbesar produksi pada level UMKM. Kita menghasilkan negara masyarakat memang tidak perlu dibedakan kapasitasnya, namun masyarakatnya diedukasi bahwa penggunaannya harus efisien. Jadi peralatannya juga yang dipakai adalah menggunakan input listriknya tidak besar. Kita bisa lihat tuh barang-barang elektronik yang relatif tidak mahal, biasanya konsum dayanya tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.